Kata orang berhikmat bahwa, Anda tidak akan pernah salah selama selalu berpegang pada kebenaran, Sharon Stoney. Kebenaran selalu mengalah tetapi tidak pernah kalah, anonimus. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, anonimus. Jika ada sebuah tulisan angka 9 diletakkan membujur dari timur ke barat, berapakah angka tersebut akan terlihat jika Anda berada di sebelah timur? Dan berapakah angka yang terlihat jika Anda berada di sebelah barat? Iya betul. Jadi dimanakah Anda berada saat ini? Timur atau Barat? Selama ini umat Islam begitu mudah mengatakan jika Kristen itu kafir dan mereka akan dimasukkan ke neraka. Sebaliknya, Wahyu Tuhan umat Islam sendiri berkata bahwa semua umatnya akan mendatangi neraka. Dan tidak ada satu ayat pun yang saya temukan di dalam Al-Quran yang berkata seseorang yang masuk ke neraka akan keluar dan masuk surga. Quran Surah Maryam ayat 71 berkata, Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Neraka, hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kalau sudah mendatangi neraka, dan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa orang yang masuk neraka dapat keluar lagi, tetapi mereka kekal di dalamnya. Ada beberapa hal yang mendukung pernyataan Al-Quran jika umat Islam akan mendatangi neraka, antara lain. Pertama, umat Islam adalah kaum yang kafir kepada Allah. Kedua, Al-Quran telah dipalsukan oleh pendahulu ulama Islam. Ketiga, umat Islam adalah kaum yang berpaling atau murtad dari Allah Yerusalem kepada Tuhan Negeri Mekah di Ka'bah. Keempat, Muhammad sebagai pemimpin umat Islam tidak tahu nasibnya, apalagi nasib pengikutnya. Pertama, umat Islam adalah kaum yang kafir kepada Allah. Umat Islam menjadikan hadis dan kitab-kitab karangan atau keputusan para ulama sebagai sumber kebenaran dan dasar hukum agama Allah, yang sama sekali tidak terkandung di dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran telah berkata, Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 44 Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Quran Surah Al-A'raf Ayat 3 Dan bahkan beberapa pernyataan hadis dapat menggugurkan pernyataan ayat-ayat Al-Quran, Misalnya, Al-Quran mengatakan jika Isa Al-Masih diangkat ke hadiratnya atau Kepadaku engkau kembali, namun yang diimani umat Islam adalah Isa ada di langit kedua sedangkan Allah ada di arsinya di Sidratul Muntaha, yang berada di atas langit ketujuh. Oleh karena itu yang mana yang pantas diimani, Wahyu Allah yang berkata jika Isa diangkat kembali kepadanya atau kehadiratnya, atau beriman kepada hadis yang mengatakan jika Isa berada di langit kedua. Quran Surah Ali Imran Ayat 55 berkata, Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Namun justru umat Islam mengatakan jika pengikut Isa adalah orang kafir. Oleh karena itu yang mana yang benar, pengikut Isa sebagai orang kafir atau pengikut Isa di atas atau lebih mulia dari orang kafir? Al-Quran berkata jika pada hari kiamat Isa al-Masih menjadi saksi bagi pengikutnya. Namun menurut hadis yang diimani umat Islam berkata bahwa pada akhir zaman Isa akan menjadi pengikut Muhammad, mu'alaf, dan dia datang bukan sebagai nabi. Sedangkan Al-Quran sama sekali tidak ada memberitakan jika Isa menjadi pengikut Muhammad. Oleh karena itu yang mana yang patut diimani, wahyu Allah yang berkata jika Isa tetap setia kepada pengikutnya atau beriman kepada hadis yang mengatakan Isa menjadi pengikut Muhammad atau mu'alaf. Umat Islam menjadikan batu hajar aswat sebagai sarana penting dalam beribadah kepada Allah SWT di Kabah. Padahal sama sekali tidak ada perintah di dalam Al-Quran tentang hajar aswat. Oleh karena itu, perintah mencium batu hajar aswat itu dari siapa? Kalau batu hajar aswat ditempatkan di Baitullah, rumah suci Allah, dan fungsinya bukan sebagai hiasan atau aksesoris, tetapi dianggap sebagai tangan Allah dan dapat menghapus dosa yang menciumnya. Bukankah itu bentuk kemusyrikan? Al-Quran mengatakan jika Isa adalah jalan yang lurus, firman Allah dan ruh dari Allah, seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat dan seorang yang suci, akan tekapi umat Islam beriman kepada hadis yang menganggap Isa hanya sebagai nabi biasa dan lebih rendah dari Muhammad dan di akhir zaman Isa menjadi pengikut Muhammad. Di mana logika ajaran Islam yang mengatakan jika Isa nanti akan menjadi pengikut Muhammad, sedangkan wahyu Tuhan Anda mengatakan jika Isa adalah seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat, Isa adalah firman Allah dan ruhullah, seorang yang suci, memiliki perkataan yang benar dan pengetahuan tentang hari kiamat? Bukankah umat Islam sangat pantas disebut orang-orang kafir, karena telah mengabaikan wahyu Allah dan menjadikan hadis sebagai sumber kebenaran dalam agama Allah? Apakah umat Islam akan mendapat upah atau pahala atau rahmat keselamatan dari Allah atau masuk surga, karena beriman kepada hadis tetapi mengabaikan wahyu Allah atau justru umat Islam semuanya akan mendatangi neraka dan kekal di dalamnya? Kedua, Al-Quran telah dipalsukan oleh pendahulu ulama Islam Al-Quran yang sebenarnya adalah kitab yang membenarkan Taurat dan Injil yang isinya tentu tentang Taurat dan Injil dalam bahasa Arab, yang diperuntukkan kepada kaum Umul Qura dan daerah sekelilingnya. Tetapi Al-Quran yang sekarang sudah banyak disisipkan ayat-ayat yang datangnya dari sosok kami, untuk pembenaran Tuhan Negeri Mekah, pemilik Ka'bah sebagai Allah dan Muhammad sebagai Rasulnya, dan membelokkan ajaran Taurat dan Injil, menyangkal Isa'al masih sebagai kalimatuloh, rohuloh, jalan yang lurus, dan seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Al-Quran berkata, Dan ini, Al-Quran kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Umul Qura, Mekah, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara salatnya. Quran Surah Al-Anam ayat 92 Maksud membenarkan dalam ayat ini bukan mengoreksi kesalahan atau menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, tetapi mengakui kitab-kitab tersebut yang dijadikan sebagai sumber peringatan kepada penduduk Mekah dan sekelilingnya. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Ah Ka'af ayat 12 Ayat ini senada dengan pernyataan Quran Surah Al-Anam ayat 92 yang membenarkan kitab Taurat yang ditulis dalam bahasa Arab yang diperuntukkan untuk golongan yang berbahasa Arab. Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furkan, atau kitab Taurat, dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan hari kiamat, dan ini, Al-Quran, adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya? Quran Surah Al-Anbiya ayat 48-50 Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furkan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat, Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Quran Surah Ali Imran ayat 3-4 Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya serta memberi peringatan tentang hari berkumpul, kiamat, yang tidak diragukan adanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Quran Surah Asi Siura ayat 7 Dan sungguh, telah kami anugerahkan Kitab Taurat kepada Musa, maka janganlah engkau ragu-ragu menerimanya dan kami jadikan Kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Quran Surah As-Sajadah ayat 23 Sebagai mana di ayat-ayat sebelumnya sudah dikatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, untuk memberikan peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya. Kalau Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya, maka seharusnya isi Al-Quran itu adalah berita yang sama dengan yang ada dalam Kitab Taurat dan Injil, dan mengakui Isa Al-Masih sebagai firman Allah, rohullah, yang nuzul ke bumi melalui seorang perawan, dan Isa adalah jalan yang lurus, seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat dan sebagai hakim yang adil di akhir zaman. Beberapa ayat di dalam Al-Quran dalam bahasa Arab atau original teks, mengakui akan hal di atas. Namun sayangnya setelah Muhammad tiada, ayat-ayat Al-Quran telah ditambahkan ayat-ayat untuk membenarkan ilah pagan mereka seolah-olah sama dengan Allah Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surah Asiswara ayat 196-197 berkata, dan sungguh, Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu, apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Al-Quran disebut atau terkandung di kitab-kitab terdahulu dan para ulama Israel mengetahuinya. Isi Al-Quran sekarang ini sudah berbeda dari Taurat dan Injil, tentu ulama Israel tidak akan mengetahuinya. Al-Quran sekarang justru memerintahkan untuk menyembah ilah pagan Bani Quraishi di Ka'bah, menyangkal Isha sebagai firman Allah dan rohullah, menolak Isha sebagai jalan yang lurus, mengabaikan Isha sebagai seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat, lalu menjadikan jin sebagai teman seiman. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 47 berkata, Dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu, adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil, mereka beriman kepadanya Al-Quran, dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya, dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami. Jika isi Al-Quran sudah banyak berbeda dengan isi kitab Taurat dan Injil, bagaimana logikanya orang-orang yang telah diberikan kitab Taurat dan Injil akan beriman kepada Al-Quran, yang beriman kepada ilah pagan Mekah? Apalagi ada ayat-ayat Al-Quran yang menuduh Taurat dan Injil telah diubah, menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan jalan yang lurus, menuduh pemimpin Yahudi dan Kristen adalah setan di Quran Surah An-Nahl ayat 63, makin tidak masuk akal mereka yang beriman kepada Taurat dan Injil juga beriman kepada Al-Quran. Selain itu Al-Quran justru mengajarkan umat Islam membenci Yahudi dan Nasrani, dan menganggap mereka sebagai orang kafir yang layak diperangi atau dibunuh, bagaimana logikanya orang yang beriman kepada Taurat dan Injil dapat beriman kepada Al-Quran? Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 berkata, Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Bagaimana logikanya menyamakan antara sosok kami? Ilah berhala mekah pemilik kabah dengan Tuhan YHWH atau Yesus, atau antara sosok yang menimbulkan kebencian dan permusuhan antara manusia dan yang mengutus setan-setan kepada manusia, dengan Allah yang Ar-Rahman dan yang Ar-Rahim, antara sosok ahli tipu daya, dengan sosok yang membawa kebenaran? Kur'an Surah Yunus ayat 94 berkata, Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu, sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Isi Al-Quran yang sekarang sungguh jauh berbeda dengan kitab Taurat dan Injil. Jika isi Al-Quran yang sekarang adalah benar sesuai dengan yang diterima Muhammad, bagaimana logikanya sosok kami berkata kepada Muhammad, Jika engkau, Muhammad, berada dalam keraguan-keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Dari ayat-ayat tersebut sangat kelihatan jika isi Al-Quran sudah banyak berubah dari kondisi mula-mula, sehingga isi Al-Quran yang sekarang sudah tidak sejalan lagi dengan kitab Taurat dan Injil. Bahkan bertentangan dengan ajaran Taurat dan Injil. Menyangkal Isa sebagai firman Allah, roh dari Allah, dan jalan yang lurus. Bahkan Al-Quran mengandung ajaran untuk memusuhi umat-umat sebelumnya yaitu Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian, jika ada orang yang beriman kepada Taurat dan Injil dan beriman pula kepada Al-Quran, maka orang tersebut perlu dibawa ke ahli jiwa. Ketiga, umat Islam adalah kaum yang berpaling atau murtad dari Allah Yerusalem kepada Tuhan Negeri Mekah di Ka'bah. Sosok kami telah mengubah kiblat umat Islam dari Yerusalem ke Ka'bah, suatu bangunan tempat penyembahan berhala-hubal dan berhala-berhala lainnya, dan sosok kami inilah yang diakui oleh umat Islam sebagai Allah SWT. Padahal sosok kami adalah sosok yang menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia sampai hari kiamat, sosok yang mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh, dan sosok kami adalah ahli tipu daya dan sosok yang mengajarkan tipu daya kepada manusia. Sehingga tidak mengherankan jika Al-Quran yang sekarang mengajarkan memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, membunuh orang-orang kafir, membinasakan orang yang kafir kepada ajaran Islam, mengajarkan mutah atau kawin kontrak, poligami, dan surga dengan kepuasan seks bersama bidadari, membenci orang-orang yang beriman kepada Taurat dan Injil, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan menuduh jika kitabnya telah diubah. Pengikut sosok kami akan kepanasan jika Yesus atau Isa disebut Tuhan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 144, 149, dan 150 adalah wahyu sosok kami yang telah memalingkan umat Islam dari Allah Yerusalem ke ilah pagan Mekah di Ka'bah, dan memerintahkan untuk menyembah Tuhan Negeri Mekah pemilik Ka'bah, yang mana Ka'bah adalah tempat penyembahan berhala hubal, dan berhala-berhala lainnya. Di sisi lain sosok kami berkata, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang maha pemurah, kami adakan baginya saitan yang menyesatkan, maka saitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Quran Surah Az-Zukruf ayat 36 Faktanya setelah umat Islam berpaling dari Allah Yerusalem ke ilah pagan Bani Quraizi, lalu sosok kami menjadikan jin sebagai teman seiman bagi umat Islam dengan menurunkan surat al-jin dan yang lain, dan Muhammad sebagai nabi mereka. Padahal Al-Quran sendiri telah mengatakan, jika sosok jin di dalam Quran Surah Al-Jin ayat 4 adalah iblis yang diberitakan di Quran Surah Al-Araf ayat 13, dan jin yang ada pada Quran Surah Al-Jin ayat 8-9 ini adalah iblis yang diberitakan di Quran Surah Al-Kahfi ayat 51, jin itu adalah iblis yang diusir dari sorga dan terkutuk hingga hari kiamat, Quran Surah Al-Hijr ayat 34-35 Quran Surah Al-Araf ayat 16-17 berkata, Iblis menjawab, Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, artinya iblis mengutus jin-jin untuk mengerumuni. Dan Quran Surah Al-Jin ayat 19 berkata, Dan sesungguhnya ketika hamba Allah, Muhammad berdiri menyembahnya melaksanakan salat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Bukankah pernyataan ayat ini sinkron dengan pernyataan Quran Surah Al-Araf ayat 16-17? Keempat, Muhammad sebagai pemimpin umat Islam tidak tahu nasibnya, apalagi nasib pengikutnya. Muhammad tidak dapat mendatangkan manfaat bagi dirinya, apalagi bagi pengikutnya. Katakanlah Muhammad, Aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku, kecuali apa yang dikehendaki Allah, sekiranya aku mengetahui yang gaib. Misjaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Araf ayat 188 Muhammad saja membutuhkan jalan yang lurus, yaitu Isa Al-Masih, celakannya justru umatnya menolak jalan yang lurus itu. Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Quran Surah Al-Fat ayat 1-3 Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah terhadapnya dan terhadap pengikutnya, Katakanlah Muhammad, Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Quran Surah Al-Akhaf ayat 9 Muhammad bukan seorang nabi yang diridai oleh Allah. Muhammad hanyalah utusan sosok kami, ilah pagan pemilik Ka'bah. Katakanlah Muhammad, Aku tidak mengetahui, Apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama? Dia mengetahui yang gaib. Tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridainya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya. Quran Surah Al-Jin ayat 25-27 Muhammad tidak dijaga oleh malaikat-malaikat Allah, tetapi ia dikerumuni oleh banyak jin. Allah SWT dan malaikat-malaikatnya serta umat Islam berdoa untuk Muhammad mohon rahmat keselamatan. Bagaimana dengan umat Islam? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56 Umat Islam telah berpaling dari Yerusalem ke Ka'bah dan murtad dari ajaran Taurat dan Injil. Lalu menuduh bahwa kitab itu telah diubah. Mengkafir-kafirkan umat sebelumnya bahkan memusuhi umat Yahudi. Padahal pada Al-Quran sudah diperintahkan. Mereka itulah para Nabi dari Bani Yaakub. Orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian, jika orang-orang kuraisi itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Quran Surah Al-Anam ayat 89 Mereka itulah para Nabi dari Bani Yaakub yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka, katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Quran Surah Al-Anam ayat 90 Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Quran Surah Al-Anam ayat 90